Merespon pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Majelis Yuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid meyakini bahwa partainya tidak akan berdiri sendiri sebagai oposisi pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Hidayat Nurwahid mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Ia meyakini bahwa pertemuan ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pas sepemilu 2019 silam. Namun ia menegaskan walaupun pertemuan ini juga memperkuat spekulasi Gerindra merapat ke kubur Jokowi, PKS tetap berkomitmen menjadi oposisi yang konstruktif di luar pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Ia juga yakin dinamika politik yang berlangsung ke depan tidak akan membuat PKS berdiri sendiri sebagai oposisi di luar pemerintahan Jokowi. Ya kan tadi Pak Ketua juga sudah nyampe kan, kalau itu adalah silaturahim untuk kebaikan bangsa dan negara, ya membongkot saja tentu kita adalah bangsa yang mengedepankan gotong royong, mengedepankan persatuan Indonesia dan karenanya semakin banyak silaturahim semacam itu ya tentu adalah diharapkan betul-betul membawa kepada perbaikan, kebaikan dan harapan-harapan untuk Indonesia yang lebih baik.